Halo teman-teman super user video tutorial kali ini kita akan belajar bagaimana cara install Red Hat Enterprise Linux versi 8 Red Hat ini adalah distribusi Linux dengan lisensi komersial kalau kita lihat di Red Hat Store di sini adalah apa saja yang dijual oleh Red Hat itu license dan supportnya salah satu pengguna Red Hat di Indonesia itu adalah bursa efek Indonesia itu pakai Red Hat yang mau memakai Red Hat tapi apa untuk kebutuhan personal sekarang Red Hat menyediakan lisensi developer lisensi developer sendiri sudah lama beberapa tahun yang lalu saya pernah coba install di versi 7 itu ada lisensi untuk developer tahun lalu Red Hat memutuskan centos Linux tidak dikembangkan lagi maksudnya tidak di tidak untuk production lagi beralih ke centos centos streams ini yang rolling release rolling rolling release jadi tidak tidak stable tidak cocok untuk dijadikan di production ini akan jadi apa upstream dari Red Hat kemudian di Januari 20 Januari Red Hat memutuskan untuk memberikan atau membuka program individual developer subscription jadi Red Hat bisa kita gunakan di production sampai 16 server 16 server 16 server jadi ini untuk small production use case nya tidak ada biaya tidak ada biaya kemudian supportnya juga kita yang tangani sendiri jadi kita tidak akan menerima support dari Red Hat nah untuk mendapatkan lisensi ini subscribe subscription nya kita cukup mendaftar di Red Hat bikin Red Hat account atau bisa login pakai github twitter facebook dan akun lainnya kemudian download Red Hat nya nah ini halaman developers Red Hat halaman download ini tersedia versi 8.3 kemudian ada 2 ada yang DVD ISO ada boot ISO DVD ISO ini untuk 64 bit ukurannya sampai 9 GB karena ini full paket installernya disini 9 GB kalau yang bootnya ini 600an Mega jadi ini hanya boot installer kemudian begitu mau install paketnya akan download dari internet berapa banyak di download tergantung paket apa saja yang kita install di apa yang sudah kita pilih pada saat instalasi nah untuk demo instalasi biasanya pakai virtual mesin seperti virtual box atau kemu KVM kali ini kita akan belajar install Red Hat 8 nya di filter kenapa saya pilih filter karena pertama tadi yang harus di download itu cukup besar kalau yang mau DVD ISO itu 9 GB kalau boot 600 kecil tapi begitu install harus download dari internet kalau di filter ini kita bisa upload ISO tapi kita tidak upload langsung dari komputer ke filter jadi ini dia remote upload jadi kita cukup ini jalankan klik download kemudian nanti kita copy link downloadnya lalu paste di sini filter yang akan mendownload ke server filter sendiri jadi kita tidak download dulu dari Red Hat lalu upload lagi ke filter jadi kita bisa menghemat kuota internet kerjanya juga bisa lebih cepat selanjutnya selanjutnya kita siapkan server nya deploy new server choose server ini pakai cloud compute pilih singapura yang dekat nah biasanya disini pakai cloud image yang tersedia karena kita pakai ISO pilih dari upload ISO lalu pilih ISO yang tersedia disini saya pakai yang boot aja oke lalu disini pakai cukup pakai yang ini CPU 1 dan RAM 1GB cukup untuk testing kemudian berikan host name nya lalu deploy now jadi kuncinya tadi di pemilihan OS nya bukan cloud image tapi langsung pakai ISO ISO bagi teman-teman super user yang ingin mencoba filter silahkan daftar memakai link daftar yang ada di deskripsi video ini sedang proses membuat virtual machine nya virtual machine nya sudah running coba kita buka nah karena kita masukkan ISO kita harus buka console nya view console ini akan buka window baru nah ini kita pilih ini seperti kita mengakses langsung server fisik ini enter saja install Red Hat Enterprise Linux baik disini sudah masuk ke installernya ini kita continue ini jadi instalasinya ini memakai GUI graphical user interface sama dengan instalasi centos 8 begini juga instalasinya kalau yang sudah terbiasa dengan install centos ini sama saja yang beda nanti di harus memasukkan akun Red Hat kita pilih dulu untuk installation destination nya oke ini disk nya kita klik done jadi otomatis otomatis partisi network nya ini harus connect ini aktifkan on ini mendapatkan DHCP DHCP pakai DHCP dari filter kalau pakai virtual mesin seperti apa virtualbox coba di konfigurasi dulu ini harus terkoneksi ke internet karena tadi pilihnya pakai boot ISO akan download paket dari internet selanjutnya connect to Red Hat ini memasukkan akun Red Hat oke ini bisa di set sistem purpose nya ini tidak usah kemudian usagenya disini memilih untuk development test ini self support ini coba kita linux server ini kalau tidak di set juga masih bisa jalan instalasinya kemudian kita coba register kita coba register apakah berhasil ini memulai register connect ke server Red Hat ke redhat.com masih menunggu oke ini sudah terdaftar oke jadi subscription nya ini mulai dari januari 20 januari 2021 sampai 20 januari 2022 kalau sudah done oke selanjutnya software selection nah ini kita pilihnya yang minimal saja kalau server with GUI akan banyak paket yang akan di install termasuk GUI nya kita tidak membutuhkan GUI nya kalau sudah done oke lanjut kita setting password untuk root nya done oke user creation ini kalau mau buat user user bisa di set sebagai admin set password nya oke dan download lalu kita mulai instalasi ini menyiapkan konfigurasi harddisk partisinya nah ini memulai download paket yang dibutuhkan sekitar 452 mega jadi kalau yang pakai boot ini tadi boot nya sekitar 600an ditambah paket yang harus di download 400an jadi sekitar 1 giga lebih untuk minimal server ini bisa lebih hemat dibandingkan harus download tadi yang dvd sampai 9 giga baik disini proses install nya sudah selesai complete kita reboot sistem nya ini ternyata masih menjalankan installernya ini kita close dulu di filter nya di server kita klik setting custom iso kita remove iso nya setelah remove iso server akan restart kemudian kita view console lagi ini belum selesai restart coba kita buka lagi oke linux server nya redhead nya sudah mulai boot oke sudah tampil login nya coba kita langsung remote setelah restart tadi kita coba langsung remote yes berarti ini minimal server nya tadi sudah ada SSH SSH server kita tunggu untuk memasukkan password nya oke kita masukkan password yang tadi saat install password password oke berhasil masuk coba kita tes update oke base OS upstream oke ini sudah paling baru paket nya tidak ada yang harus di upgrade ini host name nya pakai nah ini pakai host name dari filter kalau kita mau ubah host name ctl set host name misalnya saya mau pakai redhead.musamine.my.id ini jangan lupa set juga di etc host redhead redhead dot 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 id untuk IP versi 6 nya juga kita kita restart jadi setelah install tadi redhead nya itu sudah bisa langsung di apa di SSH remote oke setelah restart ini sudah login lagi ke redhead nya jadi instalasi nya tadi eh cukup mudah jadi wajib meng apa eh harus ada akun redhead dulu untuk download dan untuk register subscription nya tadi nah di akun redhead kita disini accessredhead.com slash management slash systems disini sistem-sistem yang sudah kita daftarkan atau yang kita miliki disini ada dua ini yang saya sudah eh coba instalasi kalau yang sekarang ini tadi yang IP eh seratus ini belakang seratus ini jadi kalau kita ada server yang kita tidak gunakan lagi misalnya ini yang sebelumnya dicoba ini kita bisa eh delete remove jadi seperti itu caranya persiapannya tadi eh register dulu di developer redhead ini sekarang pakai single sign on satu akun redhead masuk di developer redhead download ISO nya ada DVD ISO dan boot ISO kemudian eh jalankan instalasinya eh installernya installernya tadi milih eh tahapannya login dan milih servernya kalau mau cepat selesai kita tidak butuh paket yang macam-macam nanti kita install satu persatu pilih yang minimal server saja oke sekian eh video tutorial install redhead enterprise linux 8 kali ini selamat mencoba terima 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 terima